Halo semuanya Hai Harus diliat dulu gitu ya Barunya Jadi gue disini sama Anggika Bolsterly Yang gak tau apa itu Klereng Tadi kita dibawa dia gak tau klereng itu apa Dia gak tau budu apa Klereng tau Iya tapi kamu gak tau Kalau klereng itu dijadikan permainan gak Gak tau Emang kamu tidak tau hal-hal berbentuk bola atau Klereng budu kan gak tau sama Juga ada Tefal disini Hai Jadi mereka berdua main di film yang lagi tayang saat ini di bioskop Baru hari ini Baru hari ini Conjuring 3 ya Bukan Bukan Salah pak Ini udah pake bajunya nih Yeay Critical Eleven What the hell Boleh diarahin nih Ya oke Critical Eleven Yes Nanti kita akan ngobrol juga sama Ika Natasha Yaitu penulis bukunya Tapi sebelumnya kita akan Ika ada Nanti Di line Pake line Kita nonton trailernya dulu ya Satu, dua, tiga Guys Kalo semua presentasi dan pergi menunjukin klien kesitwiannya juga Terus kalian ngapain? Kalian dulu ngapain? Makan gaji buta? Biar gak makan gaji buta Sana Oh itu Hana pake rambut gitu gak keliaran Gak Gak Ya tapi sih mukanya beda aja Ceritanya gitu Bukan 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 Ini musiknya bagus Si itu ya pasti ya Junjun ya Junjun kan Adit Si Siapa Junjun kan musiknya? Oh diri Maksud kamu Widih Congratulations She's friend Keren Keren sih Ini syuting disana beneran? Iya beneran Kalian pasti Kalian bahagia banget ya Bahagia banget Bahagia banget Bahagia banget Kayaknya gak disana Kita disana bantu-bantu jadi summen Lighting Aidan tuh anaknya ya? Yang mau lahir? Iya Cinta karena memilih Karena memilih Keren itu pilihan Iya Ya mungkin kamu bisa ngomong aja dulu Tuh gak usah ngomong tuh Kalo LR gitu biasanya Biasanya ya Wuh Oh ganti dia jadi krap Bukan 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 Sponsor semua Kalo yang mau sponsor Ada di bawah sini bisa juga Weh Repel aja Temen gue tuh Temen tuh Temen tuh larusan Ada di sebelah Di sebelah Di sebelah Lalu dibilangnya gak ada Tapi di trailer ada Kepotong ya Karena kepanjangan pasti Kepanjangan Adih kasihan Oh ini pasti ada gramanya Wah gila Mereka sih Emistry nya pasti gokil banget Gokil sih Gokil sih Kita syuting sama mereka nya Keliatan banget ya Iya Ada satu alasan Yang mempertahankan Ini jenny Ashti gede Apa? Engga bukan dia Engga bukan dia Engga bukan dia What? Engga Itu bapaknya Itu bapaknya Itu 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 Ashti dong Iya 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 Tuh kan Gak ada Gak ada ya Gak kabar ya Oke jadi Dari apa yang bisa ditangkep tadi Ini kayaknya Filmnya tentang Cinta Cuma maksudnya soal cinta. Si Ale sama Anya ya? Si Ale, Rezara Hadian. Si Anyanya, Adina Wirasti. Terus mereka jatuh cinta di New York. Terus mereka jatuh cinta di pesawat. Pesawatnya jatuh? Tidak! Mereka jatuh cintanya di pesawat, habis itu konflik terjadi. Setelah mereka... Apakah konflik itu? Apakah konflik itu? Tonton aja di filmnya. Habis itu ada, kayaknya kalau ditangkap dari trailernya nih, ada permasalahan sama pihak ketiga. Jadi kayak ada... Maksudnya gue belum nonton filmnya ya? Ya mungkin. Hampir tapi bukan. Tapi ini terlihat menarik sekali karena ada dramanya, percintaannya kuat banget. Karena filmnya juga denger-dengar dua hari. Apu nggak, dua jam. Dua... Oh, lama banget. Satu weekend masuk. Dua jam, 15 menit. Jadi ini komplit banget pasti ceritanya. Dan... Dan gak membosankan. Oh, dan gak membosankan sama sekali. Karena denger-dengar juga pas di editing juga banyak yang emang gak mau dikorbanin. Sehingga filmnya jadi sepanjang itu kan. Jadi ini film tanpa kompromis sama sekali ya. Nanti kita tanya juga sama Ika. Ika puas apanya. Tapi kalau dilihat dari trailernya ya. Ini kayaknya ceritanya dewasa banget. Emang anak-anak muda bisa ngikutnya juga film? Anak-anak muda sebenernya bisa juga ya. Bisa. Mereka bisa banyak belajar. Karena ini kan tentang married couple life kan. Oh ini pernikahan. Iya. Pernikahan. Jadi ya... They can see. Sebenernya ya pernikahan. Tapi sebenernya antara... Maksudnya selalu debat masalah. Siapa yang lebih menang. Siapa yang lebih kalah juga. Maksudnya disini relationship banget. Iya. Cewek selalu kayak gini. Jadi ada semeng-semeng ya. Ada sedih-sedihnya. Jadi gak always bahagia gitu. Walaupun perfectable ya. Maksudnya anak-anak muda itu juga bisa... Mungkin relate itu juga. Sama persoalan-persoalan di film ini. Kalo orang yang jong lho nonton film critical. Kalo orang yang jong lho nonton. Ada relate-nya mungkin ke keluarganya. Kaya persaudaraan disini tuh bener-bener kuat banget. Kenapa sih? Karena saling back up. Nah kalo soal persahabatan. Kan kita udah liat aspek cintanya ya. Kita udah liat aspek keluarganya. Bahwa keluarganya si Haris tuh saling support apa segala macem tadi kan. Sekarang soal persahabatannya ada gak sih? Ada. Ada banget. Dari sisi anyanya ya. Anyanya tuh punya dua best friend. Eh? Tiga dong. Tiga. Dia kayak punya girl gang gitu ya. Tapi ada salah satu cowok. Cowok si Imish. Dia termas. Kayak part of the video. Ya betul. Biasanya kan gitu kan. Ya liat aja. Kesahabatan tiga cowok satu. Imish daut loh. Imish daut bisa kayak gitu ya. Kebayang ya. Kebayang gak? Oh iya iya iya. Ya jadi kalo buat orang yang terutama cewek-cewek yang punya geng itu cocok banget dong. Buat nonton doangnya. Iya. Cocok. Jadi yang bikin saling supportive lah. Sama kayak jomblo. Orang yang jomblo-jomblo harus nontonnya bareng-bareng. Iya. Pas premiere dateng sama siapa? Sendiri. Sendiri. Kan biasanya premiere dapet dua undangan tuh. Iya. Kasian banget. Kasian banget. Kasian banget. Kasian banget. Kasian banget. Kasian banget. Ada yang mau nonton film kritik atau live-in. Ajak aja si... Mungkin kita bisa bersama-sama apa. Gitu pokoknya. Telfon Ika dulu ya. Hai kak. Halo. Halo. Ika. Eh ini harus pake kaos gini banget. Gitu mau pake. Iya. Nih kita lagi semua pada pake kaosnya nih. Loh. Bentar. Loh pake kaos. Loh tuker kaos dulu ya. Gapapa. Kalo lo mau gue jualan juga nih. 17 ribu satu. Nanti gue kira. Yaudah. Lo. Ya. Oke. Dimatiin ya biar kita gak ngeliat. Ya udah. Ya emang gak mau ditunjukin juga kali. Halo. Gokil tuh baju. Keren banget. Kasih liat dong. Kasih liat dong. Hai. Hai. Eh kak. Udah ganti baju. Hehehehehe. Kau tau apa yang dia ngakuin? Kau tau apa yang dia ngakuin? Kau tau apa yang dia ngakuin? Ika. Kau bilang. Ika bilang. Kau Ika ada bulu dada. ih parah banget ini kacau banget itu romongnya parah reval yang ketawanya yang paling kenceng reval tuh kacau banget reval emang setengil itu ya parah 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 gue sangat pendial seperti ini loh kenapa? nyokap gue aja digodain nyokap lo digodain semuanya setiap wanita yang ada yang digodain karena gue butuh sosok nenek di hidup gue dia bilang apa? tante mau pegang leher saya dia rasakan bulu-bulu kak kita tadi abis ngomongin soal filmnya nih abis nonton trailernya ngomongin filmnya ngomongin lo bisa di ini gak diceritain jadi ada tiga hal yang coba kita lihat ya di dalam film ini ada cinta ada persahabatan ada keluarga juga iya kan kalo kita ngomongin soal soal cinta buat yang jomblo-jomblo kenapa harus nonton film ini kak? aduh susah jawabnya kalo lo jomblo kenapa harus nonton film ini lo udah tanya reval kan dia jomblo tadi udah sekarang nanya jomblo ini baru selesai nangis nih jomblo senio emang ika jomblo? ika jomblo? ika lo jomblo kak? eh iya sih eh cant banget ketawanya akhirnya ketawa katanya gak sendirian gini sih gue sendiri kan udah jomblo bertahun-tahun kan oh iya kita padahal gak ngebahas gitu loh kesian ya oke terus kan terus terus abis itu gak tau gue orangnya yang tipe agak sometimes skeptical dengan cinta dengan cinta dan merasa bahwa nyari cinta sejati itu dimana sih sebenernya aku cuma di film doang gitu kan atau in real life it advance gitu kalo aku pribadi sih ngeliat it advance with my parents yang masih bersama sampe sekarang dan support each other gitu terus abis itu aku pengen nunjukin ke temen-temen yang jomblo kali ya kalo nyari pasangan itu gak usah susah-susah kayak Ali sama Anya mereka gak suka susah kriterianya bahwa yang satu sayang banget sama yang lain Ali sayang banget sama Anya Anya sayang banget sama Ali udah itu cukup gitu jadi gak usah repot-repot membuat kriteria pacar harus kuliah di Australia harus itu siapa tuh? ganteng ada, ada kayak ribet gitu 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 jadi yang penting sederhana aja asalkan saling sayang ya ya sih yang paling berkesan sih buat aku antara Ali sama Anya itu sangat sayangnya mereka satu sama lain mereka masalah Ali itu siapa Anya itu siapa tapi together they are just like one gitu terus jadi pengen kalo yang jomblo sih kalo yang cowok jadi mungkin pengen punya istri kayak A nya kayaknya kayaknya gitu ya tapi kan kita follow-followan di twitter ya terus kan gue ngeliat respon beberapa temen-temen yang udah nonton nih kalo dari mereka ada banyak banget yang anak-anak muda yang nonton kan kalo dari mereka rata-rata komentarnya apa kak? yang nyampe ke lo mereka sih suka banget terus bilang mereka sih bilang anjrit kak pokoknya ntar gue kalo udah dewasa harus nyari jodoh kayak aneh terus I was like I feel so old sama hasilnya gimana? lo sebagai penulis buku kan banyak tuh penulis buku yang ngeliat filmnya terus pasti punya pendapatnya sendiri kalo lo ngeliat ini film lo nih eh ini buku lo nih bayi lo terus difilmin perasaan lo gimana pas premiere? aku kan sebenernya udah nonton berkali-kali gitu kan yang pertama nonton yang long cutnya yang tiga setengah jam gitu iya terus abis itu nonton yang udah versi editing terus abis itu nonton pas premiere duduknya sebelah Raisa lagi waktu itu yang siang kita nonton gitu kan orang Raisa Arab ya? so abis itu beda orang Raisa Arab dia serius terus abis itu aku yang kayak kayak gimana ya like ini buku yang aku sayang banget dan aku takut banget gitu iya bahwa buku yang aku sayang nanti sayangnya jadi kayak berkurang gitu tapi ternyata sayangnya malah jadi berlipat-lipat luar biasa wah karena apa yang aku gak bisa sanggup tulis dalam bentuk tulisan divisualisasikan oleh castnya dengan luar biasa even si abang-abang tukang sate yang sebelah aku yang ini laku gak satenya bang? oh somai sih yaudah ya congrats ya inggang sekali lagi ya semoga banyak yang nonton filmnya dadah bye-bye bunduh oke tadi abis video call sama Ika Natase ya seru banget dia berperan sangat aktif gak sih ketika lagi syuting atau gimana gitu? Ika? sama setelah reading itu ketemu Kak Ika dia banyak kasih tau tentang karakter dan lain-lain aja oke ini aduh jangan buat sih kebayaan iya jadi dia ngasih tau ya iya betul oke 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 dia ngasih tau sangat ngejagain bayinya dia oke siap yaudah ajak semua yang belum nonton critical 11 ya nonton critical 11 di bioskop sekarang dadah bye-bye bye 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 Terima kasih.